Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita lanjut lagi nih Ketemu dengan Guru Anang Kalau ini para murid-muridnya Bang saya itu dan nama bang aku Sedang belajar drill Menggunakan pisau raut Baik, para cinta silat Kita lihat tadi mereka berlatih Cara penggunaannya ya Dan ini menarik kalau tadi di sesi satu Bagaimana cara menggunakannya Sesi kedua ini kita ingin memperdalam Cara melatih kecepatan Dari langkah-langkah Teknik-teknik penggunaan pisau raut Silahkan bang Anang untuk dilanjutkan Berikan penjelasan Pintas pada kita Bagaimana proses agar kita ini bisa Menguasai penggunaan pisau raut Setelah dari teori Yang tadi sudah disampaikan di sesi satu Pada dasarnya gini instad Yang kita pelajari itu pertama adalah Di diri kita sendiri Bagaimana kita itu sebagai praktisi pisau raut Itu bisa setenang mungkin Menghadapi keadaan Oke, itu aja dulu Pertamanya Pertama harus tenang ya Harus tenang Gak boleh nepes Gak boleh, orang kalau udah gugup itu udah Bilang semua Bilang, ilmu ya Iya Ini harus sering lihat senjata tajab Kalau gitu bang Anang ya Iya, meskipun puntul Kadang-kadang kan orang liat senjata tajab itu udah Down dulu ya Sudah takut, udah lemes Jadi syaratnya satu harus tenang Biasa ilmu liat senjata tajab Oke, lanjut Yang kedua yang menentukan adalah Jam terbang dalam latihan Oke, jam terbang Sering latihan Sering latihan Karena ini Untuk kita latih satu Setengah jam sampai satu jam aja itu Sudah cukup Sudah cukup dalam satu hari Karena memang gak banyak gerakan Tapi ada yang bilang katanya Kalau belajar pisau itu Belum kena pisau Katanya belum abdol Ya, makanya kan Bener gitu Betul Jadi tadi latihan tadi Termasuk yang kena-kena gitu ya Iya Jadi memang Karena ini senjata ya Kita tidak bayangkan Kalau sebilah pisau itu Digunakan oleh seorang Musuh ya Kata orang jantung Cuma sekian senti aja udah Kita gak ada tenaga Baik Jadi tadi Minyakkan hati Ketenangan hati Kedua latihan Latihan Continue dari latihan kita Ada lagi Pak Arna Ada lagi Artinya gini Dalam Menghadapi pisau itu Bagaimana ceritanya Jurus kita itu bisa jalan Minimal Menghindarnya Menghindarnya Jadi ada serangkah-langkah Tadi untuk menghindar Dari serangan tadi ya Jadi harus kemampuan Tidak boleh diem aja Gini Jadi harus kemampuan Juga-juga Gitu ya Baik Baik Kita langsung praktek Ini pengen melihat Latihan dari murid-murid Bangana Dan juga diarahkan Tentu oleh Buanak kita Gimana cara Silahkan dilanjut Silahkan 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 dilanjut Ya cukup dulu Bang Kita lihat Perhatikan tadi ya Para Para kabah silah Terlihat tadi Dari Bang Hipul Hipul tadi Gerakannya Setiap serangan dari Bang Agung Coba lihat Bang Agung Tidak nih Hati-hati nih ya Kan banyak kejadian ya Bang Orang diserang Yang ditangkis adalah Ininya Sehingga banyak kejadian Jaringnya putus Bacok tadi Bang Ada yang begini Nah ini kan banyak kejadian Kalau kita lihat tadi Ini yang main adalah ini Pisau ini Kalau salah saya Salah gak apa-apa ya Karena baru Sini Mana tadi Bang Ini Gak apa-apa Gitu ya Nah yang main Perhatikan ini Yang main adalah Selalu Langkah Senjatanya Yang diajukan Bukan tangannya nih Tangannya bisa habis kita Udah Udah jatuh Nah ini cuma Bagaimana mengepaskan Apa bahasanya itu ya Tadi Bang Bicara Ini kan kalau gak pas kan Bahaya Dia nusuk kemana Nyapun Ini yang bisa Melatih Speed Cepatan Dan melatih ketepatan Persisi Kalau bahasa kita ini kan Persisi Jadi pas Kalau gak pas ya Misalnya gini Ininya disini Mantap disini ya Misalnya ini cepat Bang Cepat Kadang-kadang gak pas Kalau kita gak latihan Maka harus melihat Persisi ya Bang Dimantunya pas Jadi gini Karena ini tadi saya sebutkan Ini adalah gerbang Gerbangnya Ini gerbangnya Jadi Kapan kita menggelar Ketika ini beradu Jadi pas dia masuk Ini beradu Jadi diperasakan Disininya adalah Jadi berarti ini gak boleh buka Gak boleh ya Jadi harus jaga Anda ini salah Ini gerbang kedua Anda ini kena Ini ketiga Ketiga Baru disitu Tapi biasanya Kita lihat Perhatikan Pisau ini Hampir menyutu gitu ya Itu dikeber Berarti tipis sekali Tipis Sekarang disini Jadi pas dia masuk Artinya Yang diperhatikan Bilahnya Jadi ini berapa Perhatikan jangan Jaraknya bukan jauh ya Jadi ini tipis Tipis Gitu Bang Maaf-maaf Puter lah Jadi bukan main pukul Puntet ya Jadi bukan main pukul Begini ya Jauh begini Bukan Tipis Jadi mainnya adalah Masya tipis sekali Itu Karena ketika kita Ditepis sama dia Ini ditepis nih Kirinya Nah Kalau dia jauh nih Kalau dia jauh nih Nah ini udah Ditepis Tepis sama lawan Ini pasu pasti Dan memang harus Cepat dan segera Segera Antisipasi Karena kalau tidak Dia akan cepat Model tusuk Orang marah Misalnya gitu ya Orang marah kan biasanya Bukan begitu Atau nih gaya orang Taburan Kan dia Taburan kan Bukan begitu Kita kasih ini Jangan pernah Antisipasi Jangan pernah Ambil risiko Dengan Senjata Dengan tangan kosong Jadi Menghindari Jadi senjata adalah Lawannya Senjata lawannya Senjata Jadi jangan ada Kadang-kadang Kadang-kadang Baru belajar nih Bang Gimana caranya Menangani pisau Dengan tangan kosong Itu kan Tingkatannya Sudah level Harusnya senjata Dengan Senjata Dengan senjata Seimbang Oke Baik silahkan lagi Cua Drillnya Atau pakai senjata Yang lain juga Boleh Golok Golok Nah misalnya Terang dengan Golok Misalnya Ya Masuk 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 Nah kira-kira Finishingnya Mungkin bisa dilengkapi Bang Nukul atau Bang Anang Finishing Tadi kan cara Melatihan drill Cepatan Terus belatih Finishing Finishing dari Sebuah serangan Yang Harapannya Orang menyerah 6 Gak cuma sekali nih Dimana kalau serangan Biar tidak berulang Misalnya pun pun Dan masanya dua kali Misalnya Kan begitu tuh Orang nyerang kan biasanya Misalnya begitu tuh Ya Masuk Masuk dengan serangan Bertubi-tubi Silahkan Nah ini sudah langsung Masuk Ini sih Masuk Habis Jadi memang Kecepatan Ketepatan ya Dan dilanjutkan Dengan gerakan Finishing jurus Yang bisa Melumpuhkan Dari lawan Jadi Wah itu kan pelan-pelan Kadang-kadang ada orang begitu Kan pelan-pelan teorinya Kalau cepat banget Gimana Kan gitu Nah kita coba Kayak tadi Finishingnya kan dengan cepat Nah Jadi finishingnya itu tadi Jadi harus Memang kita harus melatih Orang cepat Kita juga semakin cepat Gitu ya Dengan langkah yang tepat Dengan langkah yang tepat Kuncinya di ketenangan Karena begitu kita lihat Gimana sih Senjata lawan Sikapnya Itu disini gitu Sudah disitu ya Siap Jadi ini mohon maaf Bukan kayak di film-film ya Pak Film-film kan begini Pak Orang operasi Kan kayaknya duluan Kayak begini ya Ini kan di film ya Kalau kita enggak Jadi Kalau cerita Bagaimana Kalau kita bisa cepat Kita lihat Kerakan dia Jadi Kalau Kita dari sini Jat kerakan dia tuh Jadi posisinya Santai aja Gini ya Buda-budanya Jadi jaga gerbang tadi Gerbang 1, 2, 3 Tadi Posisi adalah Posisi santai Karena Kebanyakan Kalau orang yang selain itu Dia mundur Ya rata-rata Mundur Ya Kita malah Menggungkarnya maju Kalau maju Oh langkahnya maju Ya artinya ketika kita Menambahkan speed Menambahkan speed itu Itu bikin lawan juga nervous ya Dan itu sebenarnya Sudah tidak trend Sudah serang-menyerang Menyerang-menyerang kalau pun ini Cuman memang Tidak keluar dari kaedah Karena melihat senjata dia lebih besar Dia bermain cepat lagi Dia bermain cepat Wah Kita harus lebih cepat Kalau pun tadi Bang Tadi kan serangan dari depan Misalnya kita lagi jalan Aplikasinya kira-kira gimana Misalnya Bang Anang nih lagi jalan Tiba-tiba musuhnya dari belakang Bentuk serangannya Bentuk serangannya Orang curang kan macem-macem nih Pegal Bacok apa? Iya bacok Jadi tetap langkahnya langsung Putaran ya Cuman memang Ngepasinya tadi tuh Bang Ngepasinya Ngepasinya ya Karena harus Apa itu namanya Ini sting Kalau ini Belum ngonci Ini ngonci Oh Cuma lah ngonci Oh iya Belakang itu Sisi ngonci Kalau Dia main Dia main ngonci Ini main saset Dia main ngonci sekarang Oh main ngonci Bahkan itu dibalik ya Dibalik Oh bener Jadi kalau Ini ngonci Ngepasinya disini Jadi Nah gitu Disini Jadi masuk Ini langsung nih Pegang deh Bawa pulang Bawa pulang Selesai Urusan ya Oke Baik luar biasa Bang Anang Ini ada Bang Agung Ada Bang Ipul ya Alhamdulillah Terima kasih banyak ilmunya Nah ini Hanya Setelahnya Pembuka saja Para guru Para peserta silat semuanya Yang ingin Memperdalam Belajar pisau raut Bisa langsung Kepada beliau Bang Guru Anang Ada di Tanah Abangnya Dimana ya bang Langsung di Masjid Al-Makmur Tanah Abang Belajarnya Nanti KSJ juga demikian Insya Allah akan membuat Workshop Pisau raut Yang akan Dimpin oleh beliau Dilatih oleh beliau Silahkan nanti Berduyun-duyun Dimana saja boleh Belajar Datang Karena kalau belajar online Itu hanya kulit-kulitnya saja Insya Allah kalau langsung Ketemu Wah dapatnya Sampai isi-isinya Insya Allah Dan terus berdalam Sampai belajar itu Nggak nanggung-nanggung Kalau nanggung-nanggung Bisa nanggung-nanggung Penggunanya juga nang-nanggung ya Bang Kalau sampai mendalam Sampai isi-isinya Insya Allah Berkah tentu Ada gurunya Kemudian ilmu yang didapat Utuh Dan insya Allah Bisa disiarkan juga Secara utuh Bermanfaat Untuk kita semuanya Oke Sahabat silat Dimana saja Terima kasih sekali lagi Jangan lupa Subscribe Like Dan juga share Untuk Pemanfaatan kita Berada Dimana pun berada Selanjutnya kita pamit Barang-barang Bang Ibu Bang Agung Terima kasih Ini ada Bang Segi Satu lagi Bang Haji Bang Haji Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa